Assalamualaikum Sadaiana Selamat datang kembali di channel Cerita Andina di video kali ini aku gak sendiri nih aku bareng sama adek aku siapa namanya? Siva jadi kebetulan aku sekarang lagi di rumah orangtuaku yaitu di depok jadi aku sekalian bikin konten sama adek aku tapi mohon maaf ya ini suaranya agak kecil karena sekarang itu udah malam dan anak aku udah tidur jadi suaranya kita agak dikecil-kecilin sedikit tapi insyaallah mesti tetep kedengeran kok dan di video kali ini kita mau review snack halal dari Singapur aku ada beberapa item yang udah aku titip dari temen kantor aku yang dari Singapur jadi langsung aja ya kita review snack Singapurnya sebelum kita lanjut jangan lupa ya klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya ya ini jadi ini dia nih yang udah aku titip sama temen aku itu ya lumayan lah ada 78 item gitu ada yang asin ada yang manis dan ada yang aku gak tau rasanya apa gitu sekarang langsung aja yuk adek mau pilih yang mana dulu oh dia penasaran sama ini nih permen ini kayaknya sih coba buka deh langsung kita unboxing aja ya lah kayak sekilas kayak caca caca iya caca sekilas permennya tuh kayak caca gitu kayak permen coklat sih tapi dia disini fruit sih aku pikir bakal ada kayak asem-asem manis gitu asem gua gitu ya tapi kita coba aja kita coba coba ya aku yang lain deh itu apa kayak warna merah deh aku kuning sama merah satu-satu dulu aja aku liat-liat kekasnya hmmm atau buah-buahan salah salah guys salah semua buah-buahan ke caca teksturnya itu kayak mentos gitu ya jadi kalau dikunyah tuh dia cuy tapi rasanya tuh seber rasa buah-buahan gitu ini yang merahnya ini rasa strawberry tadi itu rasa apa yang tanggur yang umur rasa anggur asem-asem gitu asem-asem senggur enak wow ini kayaknya nyala deh nah ini kita coba bisa ya gak ya yang hijau rasa apa deh yang apa ya ini rasanya kalau yang kuning ini kayaknya rasa jeruk-jeruk gitu deh ada asem-asem asem juga sih semua dari tadi yang dicobain asem kalau ini nih yang hijau kayak rasanya tuh kurang kayak kurang familiar gitu rasanya yang aneh gitu ya oke sekarang kita kasih nilai aja ya kalau aku kasih nilai ini 8,5 aku suka sih nilai permennya aku 7 oh deh 7 oke mungkin karena dapet yang kurang enak kurang familiar kurang cocok oke 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 tapi kalau aku nih tadi dapetnya coba aku cobain deh penasaran aku yang rasa kayak rasa ini lemon apa lime lime gitu yang hijau nih sensasinya sensasi-sensasi rasa lime gitu tapi gak terlalu kenceng rasa lime-nya jadi tadi ini harga permennya ini sekitar 25 ribu isinya sih lumayan banyak lah ya lumayan worth it lah ini rasanya kalau menurut aku sih enak kalau menurut ada? biasa aja kurang ya? kurang oke lanjut nah yang kedua kalau aku mau yang ini Kinder Joy bukan Kinder Happy Hippo ini Kinder Joy ya iya dia satu grup sama Kinder Joy lah pasti tapi dia biskuit biskuit kayaknya sih lebih ke biskuit sih ya dan isinya ini ada 5 harganya itu sekitar 45 ribuan bentuknya coba kita buka ya handboxin dulu ini bentuk apa ya? ini namanya Happy Hippo berarti ini bentuknya Hippo kudani iya gak sih? kudani lah iya 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 itu mah kudani yang tertukar aja ya udah gak apa-apa ayo kita cobain bentuknya sih lucu ya ada mapak-mapaknya gitu cobain ya cobain ya Bismillah ini udah dalemnya ada coklat lagi gitu loh terlalu manis gak sih? manis sih jadi luarnya ini kayak wafer gitu crunchy crunchy dalemnya ini manis coklat tapi menurut aku sih ini coklatnya ya manis gitu manis banget kalau yang gak suka manis banget gitu kurang kecocok kalau aku sih sebenarnya kurang suka ya yang terlalu manis tapi menurut aku ini juga yang manis banget enggak tapi tergolong manis lah gitu aku masih nilai itu justru kalau misalnya ini 7 lanjut ya yang ketiga yang ketiga pilih apa yang ini nih oh poki strawberry ini di Indonesia kayaknya belum ada sih yang kayak gini lanjut kita buka aja tapi ini kayak udah ada loh di Indonesia juga tuh ini bukan strawberry 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 wanginya enak banget wanginya strawberry terus ada asem-asem gitu kalau dari wanginya yuk cobain aja rasanya ada asem-asemnya terus tercutin jadi karena dia ada rasa jadi karena dia ada kayak strawberry-sourberry yang kering-keringnya gitu jadi rasanya tuh pertama manis terus pas kita gigit lagi pas dapetin flag yang ininya yang strawberry-nya terus asem dan ininya apa biskuitnya tuh crunchy jadi ini perpadoannya oke sih enak kalau kataku asem manis tapi gak ada asinnya oke banget tapi kalau aku suka aku kasih nilai 8,5 jadi gak sama-sama aku 8,5 semua ya aku 8 biasa aja tapi 8 itu suka dong gak suka banget gitu kalau suka tapi ya suka aja ini harganya tuh 3 biji 5 dollar singapun 3 biji iya 3 belikan 3 nih 3 kotak ini 3 kotak ini 5 dollar berarti satunya 1,6 ya 17 ribu lah lumayan mahal sih tapi enak sih 17 ribu worth it yang keempat ini aku penasaran nih sama coklat almond isinya tuh 3 dan harganya cuma 1 dollar singapur berarti sekitar 10 ribu dapat 3 10 ribu 10 ribu 10 ribu 10 ribu coba kita cobain tasanya ya ini murah banget ya murah nih coklatnya kayak gini satuannya ternyata dalamnya ada bungkusnya lagi kirain langsung coklatnya berarti ini dia safety lah ya aman gitu coklatnya tapi bukan keluaran Delphi ya tau ya gak mungkin mah Delphi 3 10 ribu tapi ini ini agak lembek karena gak ditaruh kulkas sih tuh ini gak bisa di gak bisa di ini ya tuh ininya malah coklatnya tuh gak terlalu gak manis malah kurang manis tapi bukan coklat yang pahit juga jadi kayak kurang berasa gitu coklatnya gak manis tapi gak pahit kayak biasa aja ya biasa aja tapi kacang almondnya yang dipotong kecil-kecil gitu dicincang dicincang ya itu pasti ada almoneng itu ya untuk harga 10 ribu dapet tiga sih kalau buat oleh-oleh worth it ya kalau buat oleh-oleh bukan yang gak enak juga gitu tapi standar aja enaknya ya gak? biasa aja bener gak? oke aku ini kasih nilai 7 aja deh aku 6,5 yang kelima yang kelima pilih deh kita ini aja oh mau yang blueberry oh iya yang blueberry tadi kan yang strawberry udah sekarang kita sudah likai jadi dalam masuk kayak gini sama kayak yang strawberry ada oh kalau kalau ini lebih keliatan blueberry nya ya? kayak black blueberry iya yang blueberry kering-keringnya gitu lebih menonjol kalau yang tuh keliatan gak? keliatan gak? wanginya enak banget wah kalau ini lebih wangi ya daripada yang strawberry tadi wah wangi sekali ayo kita coba aja ini harganya tadi sama ya 5 dolar 3 jadi ya itu ada 17 ribuan kalau dibandingkan tadi yang strawberry aku lebih suka yang blueberry kalau lebih harum juga ini aku kasih nilai 9 aku 8 kepan oke lanjut yang ke 6 ini aku penasaran sama yang ini 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 coklat ini coklat juga ini 1 dolar juga sama kayak yang tadi yang almond tadi tapi kita jangan expect terlalu gimana ya sama rasanya eh mau lihat dulu oh ya semoga ini lebih enak dari yang tadi ya oh kalau ini gak gak lembek gak lembek walaupun tidak ditaruh dulu ini penampakannya coba ya oh ini lebih enak dari yang tadi karena ini kali ya karena dia dia tulisan milk choknya itu ada rasa-rasa susunya gitu lebih lebih berasa lah coklat sama susunya dibandingkan yang tadi yang almond tapi ini gak ditaruh kulkas masih utuh kayak gini loh maksudnya gak lembek itu oke sih kalau menurut aku dengan harga 10 ribu maratusan lah gitu ya dapet segini banget dapet segini ini worth it nih buat jadikan oleh-ole worth it banget kayak gini aku ngasih nilai 8,5 mantep banget suka banget kalau aku 7,5 7,5 maksudnya worth it tapi rasanya gak yang gimana banget kalau yang ke-6 coba nutella go nutella go namanya kayaknya itu kayak apa sih kayak gini model apa namanya nyam-nyam ini kayak nyam-nyam gitu loh nyam-nyam versi mahal coklatnya ini pake coklat nutella itu doang bedanya kalau ini tuh kayak kolos aja biasa kayak biskuit kalinya iya iya gak sih coklatnya pake nutella ih banyak banget aku coba ya wow terlalu manis kebanyakan kan udah banyak-banyak coba dikit sakit aja kan crunchy banget sarah ini nih garing-garing gila ininya rasetnya gurih banget iya kalau gak pake coklat ini gurih banget terus kalau ditambahin coklat jadi kayak pas gitu ya makanya saran aku sih coklatnya jangan banyak-banyak nanti kemanisan segini-segini aja nih kalau kebanyakan ini yakin deh enak oh ini harganya 2,2 senjapu dolar jadi 20-an 23 ribuan lah what it gak? enggak enggak bang halo iya sih mahal cuma kan nutella emang mahal satu itunya aja bisa 50 ribuan ayo emang banyak aku kasih nilai 6,5 nih serius bener maaf ya guys ini emang eh parah kalau aku sih ini kasih nilai 8 enak tau ya kalau rintah emang dia lidahnya rada-rada kayaknya mikirin harga ya nah ini yang terakhir ini dong sabar banget ini ini sih yang katanya terkenal banget banget-banget lagi hit gitu happen lagi gitu ya di Indonesia karena mahal ini mahal sih ini isinya 105 gram harganya itu 7,47 dolar singapun kita langsung buka aja 75 ribuan ini sattlet egg face skin jadi ini kulit ikan kasih telur asin kita lihat isinya dan isinya cuman segini guys sedikit ini isinya separapat kayaknya nih ya separapat dari bungkusnya ini cuman segini isinya tapi kita coba aja ya siapa tau memang ini enak siapa tau emang ini worth it banget dengan harga segitu ini ikannya tuh eh kulit 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 bismillah oh pedes jadi pedesnya tuh censaknya di akhir jadi awalnya tuh biasa garing garing sama asin awalnya pas belakang-belakangnya kayak wah kapan sih gue tapi ini enak bikin getaiin bikin getaiin gitu loh enak sih tapi harganya gak enak ini nya berapa aku kasih nilai kalau ini 8 aku 9 berapa ini yang panas ini yang panas ini yang panas ini yang panas kebunnya gitu loh tapi kalau aku berarti ini ya poki yang blueberry yang paling enak 9 ini makanan favorit aku dari semuanya sedangkan kalau dia aku sukanya yang poki blueberry dari semuanya karena lidah dia tuh kurang bagus guys kan sih itu jelas banget nah apa jelas banget cepetan deh bilang walaikumsah enggak aku klausin dulu nah itu dia apa sih yaudah intinya itu dia tadi review kita buat snack halal singapur ini insyaallah ya semuanya halal ada halal halalnya lah semuanya ada gak sih halalnya ada ada kok mana mana guys ini guys ini guys ada halal insyaallah ada halal semua ini halal gitu sampai eh terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa tonton eh tak dulu jangan lupa like komen dan share videonya kalau kalian suka supaya kita bisa bikin konten-konten selanjutnya kalau tanya aku lagi komen ya di bawah eh si majang banget enggak usah enggak usah ada sampai jumpa di cerita dina selanjutnya wassalamualaikum sadayana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati